Kita bisa menghemat energi kita dan modal kita ketika kita belajar dari trial and error orang lain. Orang lain inilah yang semuanya tersedia di hit. Dan bisnis yang paling maju adalah bukan bisnis yang paling besar, tapi bisnis yang paling adaptatif dan paling bertahan atas setiap keadaan. Luruskan niat, sempurnakan hitiar, dan harus selalu yakin bahwa usaha kita akan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mengusaha, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sewa tol alfiat ya. Nah jangan lupa nih, sebelum kita mulai acara hari ini, kita punya tagline terlebih dahulu supaya diingat-ingat sama Sobat Mengusaha di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Apalagi kalau tagline kita bukan pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Sekali lagi ya, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Dan senang sekali hari ini dapat berjumpa bersama saya, Sahna Bilat, selaku host dalam program terbaru dari BPP HIPMI, yaitu adalah HIPMI Podcast. Wah Sobat Mengusaha, dalam HIPMI Podcast ini, kita tuh bakalan banyak banget mengulik soal informasi-informasi, kisah sukses, motivasi, sampai dengan untuk anda yang pengusaha-pengusaha di luar sana, yang belum bergabung dengan HIPMI, terus juga pengen tahu caranya nih, gimana sih untuk bisa bergabung dengan HIPMI, dan di HIPMI ini ada apa aja sih? Boleh banget langsung aja pantengin terus untuk HIPMI Podcast kita, karena setiap harinya kita bakalan mempunyai episode-episode yang seru, dan juga pastinya memotivasi untuk anda semua. Bukan cuma itu aja nih, pada hari ini Sahna juga gak akan sendirian, karena Sahna sudah ditemani sama salah satu narasumber kita, ini biasanya kalau di HIPMI kita panggilnya Abang Day ya, ini Abang Day kita yang satu ini merupakan Dewan Pembina BPP HIPMI, tapi sebelum jadi Dewan Pembina yang sekarang, pastinya beliau juga punya dong ya, kayak kisah-kisah perjalanan dari awal masuk HIPMI, sampai dengan saat ini menjadi Dewan Pembina dari BPP HIPMI. Bukan cuma itu aja loh, Abang Day kita yang satu ini juga, itu punya banyak banget pengalaman-pengalaman, salah satunya nih ya, Abang Day kita ini dulu lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akutansi Negara, lalu juga Universitas Dipenegoro, juga pernah di Direkturat Jenderal Pajak Kemenku, pada tahun 2002 sampai dengan 2009, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, juga pernah di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan KADIN, ini biasanya suka kolaborasi ya, antara KADIN dan juga HIPMI, lalu juga di Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI, dan juga Himpunan Pengusaha KAMI, dan juga pastinya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan HIPMI, lalu di Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan juga pastinya di Majalah Pajak, lahir di Magelang pada tanggal 7 Desember 1980, dia merupakan seorang pengusaha, pemerhati ekonomi, dan juga kebijakan publik, siapa lagi kalau bukan Ajib Hamdani. Halo Bang, Halo Syahna. Apa kabar Bang? Akan selalu baik, apalagi kalau ngobrol sama Syahna. Wah, luar biasa. Abang, tadi ternyata kalau misalnya kita kulik-kulik sedikit, ini Abang tanggal 7 Desember 1980, Zodiacnya apa sih Bang? Sagittarius. Sagittarius. Ini dia nih, untuk pengusaha-pengusaha, sobat pengusaha kita semuanya, ada nggak yang Zodiacnya juga Sagittarius, sama kayak Abang Dekita, Abang Ajib, atau mungkin yang lahirnya di Magelang, karena kebetulan sana juga lahir di Magelang. Oh, tetangga kita berarti. Tetangga kita ya, tapi sana numpang lahir doang, langsung ke Jakarta. Nggak apa-apa ya, yang penting-penting ada di daerah Magelangnya ya. Berarti punya syarat awal juga untuk bisa sukses juga lah, kira-kira begitu ya. Wah, amin. Karena sekarang juga banyak pengusaha yang lahir dari daerah-daerah. Dan semoga Magelang bisa ikut menyumbangkan pengusaha-pengusaha muda, dan untuk masa depan. Dan saya pikir, Sahna bisa menjadi salah satu orang itu juga. Amin. Semoga ya. Ini Abang Dekita di panutan ya, Abang Ajib ya. Oke, Abang Dekita. Biasanya nih, teman-teman dari Sobat Pengusaha, pastinya yang nonton HIPMI Podcast ini, mau tahu dong, soal kisah perjalanan Abang Dekita dari awal masuk HIPMI. Ini seperti apa, Bang? Sebenarnya begini, Sahna, yang ingin kita sampaikan pesannya, buat seluruh masyarakat, dan juga buat para pengusaha, atau bahkan teman-teman milenial, teman-teman muda, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi pengusaha. Karena bahkan kalau kita bercerai flashback ke belakang, saya juga latar belakangnya bukan seorang pengusaha, Sahna. Bahkan saya sempat menjadi seorang ASN, atau aparatur sipil negara, atau zaman dulu namanya PNS. Artinya, dulu kita didesain untuk menjadi PNS, seorang profesional, yang tidak punya latar belakang, tidak punya latar belakang pendidikan, maupun jaringan, untuk kita memulai usaha. Tapi kemudian, Hidmi memberikan sebuah jalan, Hidmi memberikan sebuah komunitas, Hidmi memberikan sebuah kesempatan bahwa, semua orang itu bisa untuk menjadi pengusaha. Tinggal bagaimana kemudian, kita bisa melalui prosesnya, kita masuk ke jejaringnya, dan kemudian kita masuk ikut dalam sebuah sistem yang dibangun oleh Hidmi, dan saya pikir, semua orang Sahna, terutama anak-anak muda dari Acai, dan Papua, dan seluruh orang Indonesia bisa menjadi pengusaha. Itu yang menjadi harapan kita, Sahna. Oh, baik. Bang Jip, kalau misalnya kita lihat beberapa pengusaha-pengusaha kita, atau mungkin anak-anak muda yang sekarang, yang belum berusaha, minder gitu. Aduh, kayaknya aku tidak punya usaha apa-apa, atau aku belum punya PT. Biasanya kalau usaha itu identik dengan PT, atau survei seperti itu. Nah, terus ada beberapa orang yang kayak, aduh, aku tuh masih kayak dari UMKM kecil, atau mungkin aku masih berjualan di sekolah, atau mungkin di kampus, atau bahkan di tempat kerjaan. Nah, itu bagaimana sih, Bang, caranya supaya kita tuh nggak minder, dan juga kita tuh bisa pede sebagai seorang pengusaha. Karena nantinya kan dari yang kecil justru menjadi besar. Nggak ada dong, Bang, yang tiba-tiba jadi besar semua pengusaha seperti itu. Betul nggak, Bang? Ya. Oke. Jadi begini, Sahna. Kalau saya pernah membaca buku, ini relevan dengan apa yang disampaikan, Sahna, bahwa begini. Kita ini sedikit banyak sama dengan kita yang dahulu, 2-3 tahun yang lalu, kecuali 2 hal yang buat kita berbeda secara signifikan. Satu, buku yang kita baca, dan dua adalah teman kita bergaul. Artinya, Sahna, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkembang, daripada sekarang, untuk masa depan adalah, bagaimana kita bisa punya kesempatan banyak belajar, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah, bagaimana kita berjejari, bagaimana kita punya banyak teman, bagaimana kita punya banyak network. Dan saya pikir, Hidmi menjadi salah satu jawaban, apa yang kita butuhkan, untuk kita bisa menjadi belajar lebih baik. Dan itu yang dibutuhkan oleh para pengusaha, dan terutama para kaum milenial, Sahna. Baik, kalau misalnya, Sahna bisa ambil garisnya ini ya, Bang, dari yang tadi Abang bilang, berarti kalau misalnya selain buku, kita juga harus bisa bersosialisasi. Dan teman-teman kita, di sekeliling kita juga, salah satunya yang menentukan, gimana kita sukses. Jadi kita nggak perlu minder dong, ya Bang ya? Iya, tidak masalah kita mulai dari manapun, tidak masalah kita mulai dari skala apapun, tetapi ketika kita ada dalam sebuah lingkungan yang tepat, itu akan memberikan sebuah daya ungkit, akan memberikan leveraging, bagaimana kita juga punya value, bagaimana kita punya bisnis, dan bagaimana kita punya karakter yang bisa lebih berkembang. Itu yang kita harapkan. Ini benar-benar memotivasi banget ya, untuk sobat pengusaha di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Ini karena kalau misalnya Hippie Podcast, pastinya bisa ditonton sama semua kalangan masyarakat. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya Bang ya. Dan Bang Ajib ini memang sudah dinobatkan, sebagai salah satu pengusaha yang emang tuh, keren banget. Dan juga usahanya Alhamdulillah maju ya Bang ya. Boleh nggak sih diceritain ke kita, dari awal usahanya Bang Ajib. Dulu tuh Bang Ajib pertama-tama usaha apa sih, sampai dengan saat ini? Oke, kita fokus begini. Sahna, saya melihat bahwa Indonesia ini mempunyai semua syarat untuk menjadi sebuah negara maju. Indonesia mempunyai semua hal untuk bisa menjadi negara maju, karena kita punya infrastruktur, kita punya sumber daya, dan tidak kalah menariknya, Sahna, kita mempunyai 280 juta orang, nomor 4 besar dunia setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Artinya, Sahna, dalam konteks potensi ekonomi, Indonesia punya kue ekonomi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian struktur ekonomi yang ada ini, kita perbaiki. Dan kalau kita lihat, Sahna, lebih dari 60% produk domestik bruto kita, Sahna, dan sebagai informasi, PDB kita lebih dari 1,2 triliun USD, kira-kira di angka 19.500 triliun. Nomor 16 besar dunia, 60% ditepang oleh UMKM. Berarti UMKM 60%, berarti ini sebagian besar ya, bisa kita katakan bahkan lebih dari setengah, seperti itu ya? Yang memberikan kontribusi ekonomi secara nasional itu adalah UMKM, Sahna. Kemudian, saya turun di sana. Saya membangun ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembiayaan, pendampingan usaha, sampai dengan off-taker. Itu yang kita lakukan. Baik itu untuk UMKM secara umum, terutama juga kita fokus dengan pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena sumber-sumber ekonomi inilah yang memang dipunyai oleh Indonesia. Dan ketika ini bisa berkembang, saya pikir Indonesia bisa menjadi bagian dari Indonesia emas di tahun 2045, Sahna. Baik, berarti memang Bang Ajib ini untuk beberapa sumber-sumber tadi, seperti pertanian, terus juga perikanan, dan juga yang sebagainya, itu menjadi salah satu sumber pangan. Di mana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memang setiap harinya butuh makan, butuh pangan, seperti itu ya Bang Ajib. Makanya kalau kita lihat, Sahna, ketika kemarin, dari tahun 2020 awal sampai dengan 2022 kita kena pandemi, Indonesia adalah negara nomor besar sedunia yang bisa bouncing out. Kita bisa kembali ekonominya, karena salah satunya apa? Bisa pulih seperti itu ya. Bisa pulih nomor dua tercepat, karena salah satunya karena kita mempunyai sumber daya manusia. Kita mempunyai local domestic demand. Artinya kalau Indonesia fokus dengan penataan tata kelola pangan, tata kelola ekonomi dalam negeri, Indonesia bisa menjadi negara lima besar dunia. Dan itu yang menjadi harapan kita. Wow, keren banget ya ternyata ya. Ini juga sebagai salah satu ilmu juga nih, selain baca buku, nonton hippie podcast juga jadi ilmu ya. Itu bagian dari ilmu adalah dari hippie podcast juga. Oh iya, betul. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang hebat. Salah satunya Bang Ajib ini. Bang, kalau misalnya kita ngomongin lagi soal pangan dan juga beberapa usaha UMKM. Sudah sejauh mana sih Bang untuk pengembangan UMKM-nya saat ini? Jadi gini Syana, UMKM ini mempunyai problem-problem yang cukup mendasar. Paling tidak kita capture pertama, literasi keuangan yang relatif rendah. Ketika misalnya UMKM mau meningkatkan usahanya, mereka mau datang ke perbankan, ketika mereka ditanya laporan keuangan, mereka ditanya tentang kolateral, mereka terkadang belum menyiapkan itu. Mereka belum punya itu. Dan ketika literasi keuangan rendah, ini menjadi problem mendasar, sehingga mereka sulit untuk mengeskalasi bisnisnya. Itu problem pertama. Problem kedua adalah berbicara masalah kualitas sumber daya manusia. Kita mempunyai kualitas sumber daya manusia yang, faktanya harus kita akui, bahwa kita punya produktivitas dan daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Makanya kemudian ini menjadi PR besar kita bersama, termasuk dunia usaha akan berperan aktif, karena ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah, tapi dunia usaha dan juga masyarakat juga punya tanggung jawab secara komunal, secara bersama-sama, bagaimana kita bisa menjadi penyelesaian masalah ini. Ketika berbicara masalah pembiayaan, berbicara masalah sumber daya manusia, dan kemudian terakhir berbicara pasar sahna, kalau kita bisa membangun ekosistem ini, maka harapan kita adalah, bagaimana kita bisa mendorong usaha dari mikro bisa menjadi kecil, kecil bisa naik menjadi menengah, dan menengah akan ada saatnya lahir pengusaha-pengusaha besar dari HIPMI. Pola dan sistem, serta kurikulum seperti itu yang kita bangun, sehingga kita bisa mendorong lebih banyak lahirnya pengusaha-pengusaha kelas menengah di masa depan sahna. Wow, luar biasa. Jadi memang ini sudah terpola, supaya nantinya untuk memajukan Indonesia juga seperti itu ya Bang Najib. Bang Najib kalau misalnya kita boleh tahu nih, sebagai pengusaha-pengusaha di Indonesia tentunya ya, pasti juga mau dong jadi pengusaha yang bukan berhasil di negerinya sendiri, tapi juga di negeri yang lain gitu kan, dunia lah, internasional seperti itu. Kalau belum internasional, ACM dulu gitu ya Bang Najib. Iya, iya, iya. Bang Najib boleh nggak sih, Sahna tahu dan juga para pengusaha, sobat pengusaha di HIPMI ini, yang paling banyak diminati, sama negara-negara lain ataupun dunia, untuk di UMKM, apakah dari segi makanan kita, atau minuman kita, atau bahkan kayak wastra kita Bang Najib? Oke, sebelum ke tentang jenis komoditas sahna, yang tidaklah menariknya adalah berbicara dalam konteks ASEAN, Indonesia itu sedang menjadi keketuan ASEAN, kita menjadi keketuan ASEAN, dari sebelas negara yang lain, bahwa Indonesia ini sekarang menjadi epicentrum of growth, kita menjadi lokomotif pembangunan ekonomi, dan saya pikir Indonesia punya kelas dan kualitas, untuk bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi di wilayah ASEAN, karena kita mempunyai keunggulan kompetitif, dan seharusnya teman-teman pengusaha, dan terutama pengusaha-pengusaha muda, itu bisa mengoptimalkan opportunity yang ada, berkolaborasi dengan government, berkolaborasi dengan semua stakeholder, sehingga bagaimana keketuan ASEAN, itu bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada. Kemudian kalau kita lihat tentang bagaimana komoditas unggulan, banyak sekali sahna, karena sekali lagi kita dalam kondisi surplus, dalam raca perdagangan, dan harapan kita adalah surplus raca perdagangan itu akan makin besar, sehingga mereka kontribusi positif, terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat nasional, sahna. Tapi sekali lagi, dalam konteks UKM, kemudian ketika kita berbicara jual-beli, berbicara ekspor-impor dengan negara lain, maka kita kembali mempunyai masalah-masalah mendasar, misalnya kualiti kontrol, skala ekonomi bisnis, dan permodalan. Hal seperti ini sekali lagi, yang seharusnya oleh HIPMI difasilitasi, sehingga teman-teman UKM, yang masuk ke HIPMI bisa terfasilitasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mendasar ini, pembiayaan, kualiti kontrol, dan pasar, dan semoga bisa mendorong ekonominya bisa lebih meningkat. Demikian sahna. Baik, kalau misalnya kita lihat nih ya, untuk beberapa tadi konsep dan juga polanya yang tadi sudah Bang Ajib jelaskan, memang semuanya ternyata berpotensi ya, untuk bisa menjadi salah satu UMKM yang memang mendunia. Seperti itu ya Bang Ajib ya? Seharusnya bisa, seharusnya bisa. Justru itulah kemudian bagaimana kita membangun sebuah ekosistem bersama-sama. Karena berbicara UMKM adalah masalah mendasar skala ekonomi. Tidak mungkin kita punya skala ekonomi yang kecil dan kita ekspor misalnya. Sehingga kemudian ketika kita ada dalam sebuah ekosistem bisnis yang lebih besar, maka disitu terbangun efisiensi dalam konteks HPP atau memproduksinya, dan kemudian kita mempunyai perluasan pasar dan kesempatan yang lebih luas. Itulah fungsi berjejaring, itulah fungsi bernetwork, dan saya pikir itulah manfaat HIPMI buat teman-teman pengusaha muda sahna. Oke, baik Bang. Kalau misalnya untuk yang tadi ini pertanyaannya kan ada yang belum terjawab. Ini ternyata banyak banget loh dari pengusaha-pengusaha yang memang bertanya, emang apa sih yang harus kita jual supaya kita ini bisa laku, terus juga bisa bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Kayak seperti salah satunya makanan di Indonesia, yaitu rendang. Rendang dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak, bahkan nomor satu di dunia. Seperti itu. Nah, apakah semua masyarakat Indonesia harus berjualan rendang? Atau mungkin masyarakat Indonesia ini emang harus jualan minumannya lain? Atau mungkin apa nih yang paling berpotensi saat ini menurut Bang Ajit? Oke, ini kita akan sangat kompleks sekali ketika mendiskusinya tentang masalah pasar. Tapi poinnya begini, sahna. Seharusnya kita membuat terobosan-terobosan. Kalau kita kembali ke contoh yang sahna angkat tadi tentang misalnya produk rendang, seharusnya kita membuatnya terobosan sehingga bagaimana rendang ini bisa lebih awet, bisa dinikmati oleh negara lain, tapi juga tetap terjamin rasanya misalnya. Misalnya di frozen gitu ya Bang? Misalnya frozen food itu menjadi sebuah jawaban sehingga bagaimana ini punya daya tahan misalnya 4 bulan, 6 bulan, sehingga diekspor ke luar negeri, mereka punya daya tahan dan yang tidak kalah penting adalah kualitas kontrolnya harus lebih bagus. Satu lagi, sahna. Saya akan pakai analogi yang lain ketika berbicara masalah pasar. Karena terkadang UMKM ini mereka pengen membuat produk sesuai yang dia pengen. Contohnya pertanian, contohnya pertanian. Mereka misalnya cabai mahal, semuanya tanam cabai. Tidak terpolar dan tidak terstruktur. Jadi ketika cabai panen raya, jadi harganya tadinya 30 ribu, cuma menjadi 10 ribu misalnya. Ini yang menjadi rugi. Seharusnya, sahna, semua ekonomi itu tertata. Karena ketika ekonominya tertata dengan main baik, demandnya terbangun. Jadi demandnya dulu nih, permintaannya. Jadi kita harus demand driven. Jadi bagaimana demandnya? Kemudian kita mensupply, sehingga supply and demandnya bisa terjaga dengan baik. Itulah baru ekonominya akan maksimal. Petani, pelaku UMKM, dan lain-lain akan mendapatkan untung maksimal. Satu sisi demandnya selalu terjaga oleh supply-nya. Sehingga satu sisi keuntungan bisa maksimal dari supplier, tapi satu sisi invasid terjaga. Kenapa invasid terjaga? Karena tidak ada gejolak supply dan gejolak demand. Itu yang selalu ditata dan itu membutuhkan intervensi dari regulasi. Tinggal bagaimana kemudian pengusaha membuat penyesuaian-penyesuaian atas regulasi yang ada tersebut, Sahna. Oh, baik. Berarti memang kita kalau misalnya mau buat suatu produk, itu kita nggak bisa kayak nyebut, oh ini yang saya suka. Tapi kita harus tahu untuk mangsa pasar kita itu seperti apa. Terus juga kita harus tahu nih, kira-kira yang akan laku apa. Bukan berdasarkan yang kita suka seperti itu, Bang Ajib. Ya, kalau kita mempunyai energi banyak, modal banyak, mencoba itu tidak apa-apa. Karena kita membutuhkan waktu untuk mengedukasi pasar, mengedukasi demand, dan itu mungkin mempunyai daya tahan modalnya harus banyak nih. Mungkin dia rugi 1 miliar nggak apa-apa, 5 miliar nggak apa-apa. Silahkan lakukan. Mungkin dia hobi dengan itu. Tidak ada yang salah dengan pilihan. Jadi trial and error seperti itu. Trial and error. Risikonya adalah ketahanan modal misalnya, energi. Tapi kalau kita misalnya pas mau mulai usaha sudah pinjem bank atau pinjem dari mertua misalnya, ini kan jadi problem. Sehingga kita harus masuk ke sektor yang benar-benar risikonya terukur. Risiko-risiko terukur. Minim lah ya, Bang Ajib. Termitigasi istilahnya. Dan risiko itu bisa kita ukur sana. Bisa lewat dua kemungkinan. Kita sedang trial and error atau lewat pelajaran orang lain. Kita bisa menghemat energi kita dan modal kita ketika kita belajar dari trial and error orang lain. Orang lain inilah yang semuanya tersedia di HIPNI. Apapun sektor bisnisnya, saya pikir teman-teman HIPNI sudah ada di sektor-sektor itu. Sehingga kita bisa lebih belajar dengan energi orang lain, dengan waktu orang lain, dan dengan modal orang lain. Sehingga kita bisa lebih melaluinya dengan lebih lancar. Kira-kira pemikiran sana. Itu dia. Dan juga pastinya kalau di HIPNI kan belajarnya gratis gitu ya, Bang. Karena kan nanya langsung sama senior atau mungkin nanya langsung sama juniornya. Atau bahkan teman sebayah atau seangkatannya yang memang kayak berbeda bisnisnya. Namun kita pengen mencoba bisnis tersebut. Jadi kayak belajarnya ya minim lah gitu ya, Bang. Mentoring. Mentoring. Itu yang tidak kalah pentingnya. Mentoring. Karena mentor akan memberikan arah sehingga oh disini tembok, oh disini ada lubang, oh disini ada batu. Jadi kita bisa tahu sebelum kita kesandung, sebelum kita ketabrak dan lain-lain. Sehingga lebih meminimalisir energi dan modal kita. Kenapa? Karena ada mentoring. Dan saya pikir teman-teman di HIPNI bisa menjadi alternatif mentor yang cukup positif. Demikian sana. Baik. Berarti kalau misalnya kita geris bawahi lagi nih, ini emang benar-benar kalau di HIPNI itu bisa juga sharing, terus juga pastinya bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Terus kalau masalah kira-kira apa sih yang harus dijual, itu berarti kita juga harus riset market pasarnya seperti itu ya Bang Ajib ya. Kalau misalnya emang eh sepisang hijau gitu kan, lagi segar-segar kayak gini, mau dijual, terus juga tahu market pasarnya kemana, terus juga tahu harus jual kemana, itu bisa menjadi potensi yang besar. Jadi bukan cuma rendang ya. Kita juga bisa mengembangkan makanan dan juga minuman-minuman lain, termasuk juga wastra ya Bang Ajib. Karena kalau misalnya kita lihat nih Bang Ajib, nggak banyak loh di negara-negara lain yang punya kayak motif-motif seperti di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini kan dari setiap provinsi aja itu berbeda untuk kain motifnya gitu kan. Berarti ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu keunggulan gitu ya Bang Ajib ya. Ya Indonesia berlipah dengan sumber daya dan nilai-nilai unik seperti itu yang kemudian memberikan value, yang memberikan nilai-nilai tambah. Tinggal bagaimana kemudian kita mengemas sehingga nilai-nilai yang kita punyai, sumber-sumber daya yang kita punyai, komoditas yang kita punyai, kita sesuaikan dengan kemauan pasar. Karena terkadang kemauan pasar itu kan changing. Kemauan pasar itu kan shifting. Berubah-ubah. Tinggal bagaimana kemudian kita membuat penyesuaian. Dan bisnis yang paling maju adalah bukan bisnis yang paling besar, tapi bisnis yang paling adaptatif dan paling bertahan atas setiap keadaan. Wah ini dia. Ini kayaknya sebagai quotes kita hari ini ya. Bisnis yang paling... Yang akan besar adalah bisnis yang paling mempunyai daya tahan. Yang paling mempunyai daya tahan. Seperti itu ya Bang ya. Wah ini abis ini saya jadiin quotes kayaknya ya untuk di Instagram. Untuk di HIPMI Podcast juga boleh turun di deskripsinya ya dijadiin quotes pada hari ini ya. Bang Ajib, kalau misalnya kita lihat kan tadi juga udah kita ngobrolin soal awal mula masuk HIPMI. Terus juga kita juga ngobrolin soal UMKM-nya, usaha-usaha Bang Ajib. Nah ada nih Bang, beberapa pengusaha-pengusaha kita di HIPMI, sobat pengusaha, yang memang pastinya tuh kayak aduh aku udah jadi ASN. Seperti itu. Terus aku juga pengen jadi pengusaha. Setelah jadi pengusaha, kira-kira ada jalan apa lagi sih Bang untuk kita bisa mengabdikan diri kita pada negeri ini? Ya tentunya kita selalu mempunyai pilihan-pilihan Sahna. Kita akan membuat pengabdian kita ada di mana. Tapi sebagai gambaran Sahna bahwa memang dari awal, itu sebagai contoh ya, saya memang sampai dengan umur 30 tahun pengen jadi ASN. Begitu 30 tahun saya resign dari PNS dan ngomong-ngomong sana, waktu saya resign dari PNS saya bayar loh ke negara. Oh iya, soalnya kalau misalnya. Jangan sampai ada teman-teman milihnya baru lulus kuliah, kepikiran nyogo untuk pengen jadi PNS, jangan deh. Saya keluar PNS tuh bayar ke negara. Oh iya, baik-baik. Jadi maksudnya gini, poinnya adalah, waktu saya keluar PNS tahun 2009, kemudian menjadi pengusaha karena motivasinya serhana. Ingin memberikan pengaruh lebih banyak ke banyak orang. Mungkin ketika kita jadi PNS, baik tidak ada yang serah dengan PNS. Jadi begini Sahna, ketika kita berbicara tentang pilihan, kita bukan serang mendikotomikan mana yang benar-benar yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. No. Ini tentang bagaimana kita bisa menikmati setiap pilihan yang kita buat. Kalau misalnya kita menjadi PNS, jadi PNS yang baik, itu juga bagus. Tapi sekali lagi, saya memilih jalan yang berbeda. Ketika saya jadi PNS, mungkin saya bisa hidup relatif cukup buat keluarga, tapi saya pikir kontribusi kita harus lebih maksimal, makanya saya jadi pengusaha. Dan kemudian saya lihat, jadi pengusaha cukup bagus, tapi kita akan bisa memberikan influensi, akan bisa memberikan pengaruh lebih luas ketika memang kemudian kita ada di jalur politik. Karena politik berbicara membangun regulasi. Kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan buat para pengusaha-pengusaha mula. Kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan bahkan lebih merata melalui namanya regulasi. Jadi pilihan kita selanjutnya adalah selesai jadi PNS, jadi pengusaha dan jalan hidup selanjutnya, pengabdian selanjutnya yang saya pilih adalah di dunia politik. Mohon doanya semoga selalu mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Amin, pokoknya kita selalu doain ya untuk Bang Ajib, apapun yang Bang Ajib pilih sekarang, dan pastinya untuk pengusaha atau penusahanya itu masih berjalan dong ya Bang ya. Makanya kan Bang Ajib disini sebagai Dewan Pemindah dari BPP HIPMI, seperti itu ya Bang ya. Tapi juga memang ada jalur-jalur lain yang kita harus, mungkin bisa memilihnya seperti itu. Tidak harus semua orang memilih jalan tersebut, tapi setiap orang kan punya pilihan, punya hak asasi manusia, jadi bisa untuk memilih jalan hidupnya mau kemana. Dan yang penting kita menikmati apa yang menjadi pilihan kita, Sahna. Betul, setuju. Bang, kalau misalnya kita ngomongin soal pengusaha dan juga politik yang memang berkontribusi besar buat Indonesia, seperti itu. Apakah dengan adanya HIPMI ini juga menjadikan kita untuk bisa lebih berkembang dalam berpikir, oh setelah HIPMI kita masuk politik nih? Karena nyatanya banyak sekali nih untuk teman-teman dari sobat pengusaha di HIPMI yang setelah jadi pengusaha juga terjun ke dunia politik dan alhamdulillah pada baik seperti itu. Untuk baiknya bisa membangun negeri seperti itu, Bang. Ya, memang kita harus punya orientasi yang jelas. Kita ini ketika memilih apapun itu, entah jadi pengusaha atau selanjutnya menjadi seorang politisian, itu kita ingin apa. Jadi kita tahu apa yang kita tuju. Itu yang menjadi tidak kalah pentingnya, Sahna. Jadi ketika kita kemudian misalnya jadi pengusaha, kita sudah selesai dengan diri kita, ya selanjutnya ingin melakukan pengabdian di tempat lain dan lebih luas, itu menjadi pilihan kita masing-masing. Tapi saya pikir HIPMI memberikan banyak contoh bahwa lahir politisi-politisi besar dan misalnya dari HIPMI loh, Bang. Jadi artinya HIPMI menjadi sebuah kanal, HIPMI menjadi sebuah jalan untuk kita bisa melakukan pengabdian di banyak tempat. Demikian, Sahna. Baik, berarti kalau misalnya kita bisa ambil positifnya nih dari bergabung di HIPMI, tentunya juga habis nonton HIPMI Podcast ini, kalau misalnya kita bisa tahu nih sirkel mana yang akan kita jadikan sebagai teman baik, kita juga pastinya akan berdampak baik juga buat masyarakat seperti itu, Bang Haji. Sudah pasti. Bang Haji, kalau misalnya nih, boleh kata-katanya untuk teman-teman dan juga pengusaha-pengusaha di Indonesia, untuk menjadi seorang pengusaha, itu harus apa aja, Bang Haji? Yang pertama harus menikmati dulu lah. Jadi, ketika kita mempunyai pilihan, kita harus bisa enjoy. Karena ketika kita punya pilihan tapi nggak enjoy, karena akan selalu banyak dinamika kedepannya. Akan selalu banyak tantangan. Dan ketika kita bisa menikmati prosesnya dengan baik, saya pikir kesuksesan itu hanya masalah waktu. Jadi, yang pertama yang paling penting adalah masalah kemauan, juga masalah kita bisa menikmati proses yang kita lalui. Itu yang paling penting, Syahna. Kalau masalah lain-lain, masalah modal, masalah... Bisa dicari gitu ya, Bang ya? Masalah pasar itu sangat bisa dilakukan. Bahkan sebagai contoh, Syahna. Saya sudah keliling dari Aceh, saya Papua. Saya sekarang fokus membangun di... Saya pulang kabung, seperti tadi disampaikan, saya dari Magelang. Saya membangun pertanian di sana. Para petani misalnya bertani satu hektare misalnya cabai. Kita bantu mereka mendapatkan permodalan. Kami yang jamin diperbankan, Syahna. Ketika mereka bisa bertanam cabai, mereka juga punya penghasilan lumayan loh. Nah, bagaimana kemudian mereka mengembangkan usahanya? Sekali ekonominya kita naikkan dan seterusnya. Kemudian pelan-pelan kita ajari literasi keuangan. Kita latih mereka, omsetnya berapa, kosnya berapa, keuntungannya berapa. Inilah menjadi bagian dari silabus yang ada di Hibmi, Syahna. Jadi sekali lagi, Hibmi menjadi sebuah kanal. Hibmi bisa menjadi sebuah sarana untuk bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan pilihannya. Ketika misalnya anak-anak muda memilih untuk menjadi pengusaha. Dan itu harapan kita bersama, Tunggu Syahna. Baik, nah kalau itu kan untuk jadi pengusaha. Kalau untuk menjadi seram politikus. Nah, bagaimana nih Bang? Politikus itu, kalau menurut saya, serhana sebenarnya. Luruskan niat, sempurnakan ihtiar, dan harus selalu yakin bahwa usaha kita akan sampai. Luar biasa. Ini menjadi salah satu motivasi juga loh, buat kita ya. Ternyata untuk teman-teman di Hibmi, sobat-sobat pengusaha, yang tadinya dari banyak banget nih latar belakangnya. Mungkin dari kayak Bang Ajib, dari ASN, seperti itu. Atau mungkin PNS biasanya kita sebutnya ya Bang Ajib ya. Terus juga masuk ke dunia usaha, lalu masuk ke dunia politik. Dan bahkan nih Bang Ajib, kalau misalnya di angkatannya sana sendiri, di angkatan dua-dua, itu tuh banyak banget yang kayak teman-teman tuh dari backgroundnya bukan pengusaha tadinya. Jadi mungkin kayak memang mereka di universitasnya, terus baru lulus, terus baru memulai, terus juga yang tadinya memang kerjanya swasta atau apa. Tapi sekarang jadi pengusaha Bang. Menarik nih informasi begini Sahna, karena begini, kalau kita berbicara masalah fondasi ekonomi, negara itu akan menjadi lebih maju ketika mempunyai paling tidak di angka, katakan 5 persen pengusaha misalnya. Dan Indonesia masih baru punya sekitar 3 persen. Kita masih kalah. 3 persen Bang, ini berdasarkan data yang ada ya? Kira-kira 3 persen, nanti tinggal kita susahkan 3 koma sekian. Poinnya begini Sahna, kita ini masih kalah, jangankan dengan Singapura. Kita dengan Malaysia aja masih kalah. Tinggal bagaimana kemudian, dunia usaha ini harus diberikan stimulus. Dunia usaha ini harus diberikan dorongan, sehingga orang bisa lebih banyak dan lebih pengen, serta punya orientasi untuk bisnis. Jadi misalnya orang lulus kuliah, ini sebagai contoh. Harus melihat terobosan, dan ini harus lewat regulasi problemnya. Karena regulasinya sementara belum mendukung. Sebagai contoh misalnya gini, orang lulus kuliah, bisa gak misalnya ijazah kuliah S1-nya dijadikan jaminan keperbankan, sehingga mereka bisa mendapatkan modal. Bisa gak sih Bang? Seharusnya bisa. Itu yang seharusnya diusahakan. Jadi misalnya begini sana, tinggal di grading. Oke misalnya, kalau kampus A, kelas B, atau C, atau apapun gradingnya, kan itu di Kemendikbud ya, berarti di Kemendikbud sudah ada. Tinggal kemudian dikorelasikan dengan dunia usaha. Untuk grading dari universitas maksudnya ya Bang? Misalnya, ini sebagai contoh aja. Misalnya yang grade A bisa mendapatkan pinjaman setiap ijazah sampai dengan 200 juta tanpa jaminan. Yang grade B misalnya dapat 100 juta dan seterusnya. Tinggal kemudian bagaimana dilakukan pendampingan, sehingga nilai kreditnya bernilai produktif. Ah, iya benar juga ini sebagai solusi ya Bang ya? Ini sekedar sebuah contoh, bahwa HIPMI tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena yang bisa melakukan itu adalah regulator. Sehingga kemudian kita melihat bagaimana niat-niat baik teman-teman HIPMI dan senior-senior HIPMI yang sudah ada di pembuat regulasi adalah mendorong ke arah sana. Bagaimana mempermudah permodalan, meningkatkan skala ekonomi, dan tentunya bagaimana masing-masing usaha ini bisa punya kesempatan untuk bisa naik kelas. Baik, Wah Bang menarik banget ya. Ini benar-benar loh HIPMI Podcast ini. Selain kita juga bisa mengenal Bang Ajib lebih jauh lagi gitu kan. Karena kalau misalnya bukan karena HIPMI Podcast ini, kita nggak tahu nih. Ternyata tadinya kan Bang Ajib juga pernah di ASN, di PNS, terus juga jadi pengusaha, jadi politisi sekarang gitu ya. Emang ini sebuah perjalanan hidup yang memang dipilih oleh seorang Bang Ajib Hamdani? Seperti itu ya Bang ya. Nah kalau misalnya aku boleh tahu nih, untuk perjalanan hidupnya dari pengusaha kok bisa jadi politisi? Nah tadi mungkin juga banyak nih yang belum tersampaikan mungkin, yang akan disampaikan kepada Bang Ajib oleh pengusaha-pengusaha dan juga soal pengusaha yang pengen nih tadinya jadi pengusaha, terus juga ikut berpartisipasi di politik. Seperti apa Bang? Silahkan. Begini Sahna, filosofi hidup yang saya pegang adalah bagaimana kita ini bisa memberikan manfaat terbaik buat orang banyak. Itu spirit yang kita bangun. Tapi kemudian setelah jadi PNS, saya melihat bahwa ruang itu sangat terbatas. Kemudian ketika kita jadi pengusaha, skalanya semakin besar. Tapi problemnya kemudian adalah ada banyak ruang-ruang yang tidak bisa kita lakukan ketika kita ingin memberikan manfaat lebih banyak untuk banyak orang. Nah, pilihannya adalah di regulator. Berbicara regulator adalah kita negara demokrasi. Itu pilihannya adalah menjadi seorang politisi. Sehingga ketika harapan kita adalah ketika kita ada di jalur politik, kita bisa buat regulasi-regulasi yang lebih pro dengan masyarakat banyak. Regulasi-regulasi yang lebih pro dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kita harapkan bisa memberikan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Sehingga itu bisa menjadi pendorong dan mempercepat serta memberikan daya unggit untuk Indonesia menjadi negara maju. Ruang-ruang itulah yang harus kita isi. Dan saya pikir jalur politik menjadi sebuah pengabdian terakhir saya di situ. Wah, luar biasa untuk Bang Ajib ini ya. Wah, kalau misalnya boleh tepuk tangan, salah tepuk tangan ya. Sama sobat pengusaha lainnya. Bang Ajib, wah gak berasa banget juga nih. Kita ternyata udah ngobrol puluhan menit. Gak berasa ya kalau ngobrol sama Bang Ajib ya. Terus juga suasana kita sudah mulai gelap. Nah, sepertinya kita juga harus tutup podcast episode kita pada hari ini. Bang Ajib, sebelum episode kita kali ini ditutup, silakan kesan dan pesannya untuk teman-teman sobat pengusaha di seluruh Indonesia, terutama teman-teman HIPMI. Silakan. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kita berikan pandangan karena teman-teman pasti lebih tahu apa yang diinginkan untuk masa depan. Tapi saya pikir sangat baik ketika kita bisa meluruskan niat, menyemurnakan ihtiar, dan yakin usaha sampai. Dan semoga HIPMI bisa menjadi salah satu pilihan untuk bisa menjadi pendorong, bisa menjadi daya ungkit, sehingga kita bisa menjadi sama-sama menjadi pengusaha yang lebih baik, memberikan kontribusi buat masyarakat, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Amin, luar biasa sekali. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ya Bang Ajib. Luar biasa Bang Ajib. Bang Ajib. Terima kasih banyak Bang Ajib. Sama-sama, Syahna. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kita juga udah tahu nih, ternyata perjalanan Bang Ajib untuk masuk di HIPMI, terus juga usaha-usaha yang Bang Ajib sudah lakukan, bahkan sampai sekarang masih terus Bang Ajib lakukan, dan ditambah lagi Bang Ajib juga ingin terjun ke dunia politik, juga pastinya untuk lebih berkontribusi banyak kepada masyarakat Indonesia, seperti itu ya Bang Ajib ya. Oke, para sobat pengusaha dimanapun Anda berada, itu tadi episode kita kali ini. Kok bisa ya, dari tadinya pengusaha, ke politik, dan juga usaha-usaha apa sih, yang emang dilakukan untuk bisa membangun, dan juga berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat Indonesia. Dan tentunya, untuk Anda semua, sobat pengusaha, dimanapun Anda berada, bisa juga loh, seperti Bang Ajib, dan juga para pengusaha lainnya di HIPMI, atau bahkan alumni-alumni HIPMI ya, yang dulu memang sudah jadi ketua HIPMI, terus juga, atau pernah jadi anggota HIPMI, dan sekarang terjun ke dunia politik, bahkan sekarang menjadi orang yang sangat berpengaruh, dan juga bisa berkontribusi banyak kepada Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian juga pengen seperti itu, yuk langsung aja join HIPMI, dan jangan pernah takut untuk usaha, karena setiap usaha itu, yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang maksimal. Akhir kata, saya Sahana Bilat, selaku host, pada kali ini, mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya, kepada seluruh sobat pengusaha, yang sudah menonton HIPMI Podcast kali ini. Jangan lupa ya, untuk tonton terus episode-episode berikutnya, karena kami mempunyai episode yang menarik, dan juga pastinya informasi, yang sangat informatif, untuk sobat pengusaha, dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Nah, Bang Ajib, boleh nih kita sambil minum-minum dulu, sambil ngopi dulu nih Bang Ajib. Sambil ngopi, saya kasih buku, jadi ini kumpulan tulisan, dari pandangan-pandangan ekonomi, dan UMKM di Indonesia, dan ini saya kasihkan buat Sahna. Wah, jadi kita rutin memberikan pandangan ekonomi, pandangan UMKM, dan pandangan tentang keuangan negara, yang ini sebenarnya tulisannya sudah dimuat, di media-media waktu itu. Jadi, jururuh teman-teman wartawan, yang menyarankan biar tulisan itu, rilis rutin yang kita buat seminggu sekali, itu menjadi sebuah buku. Jadi, setiap tahun kita bikin kumpulan tulisan, makanya kita bikin judul namanya, standar gagasan. Wow, standar gagasan, menuju post-pandemi, karena kemarin juga kita sempat, untuk ekonomi kita, terpuruk ya Bang ya, apalagi pada saat pandemi. Oke, baik kalau seperti itu, terima kasih banyak Bang Ajib, ini Sahna terima bukunya, sekarang boleh kita, oke, kasih ya Bang Ajib. sub indo by broth3rmax